Pemirsa polisi akhirnya mengungkap pembunuhan seorang karyawati bank yang jasad ditemukan dalam kamar mandi rumah kos Jumat pekan lalu di Tapanuli, Tengah, Sumatera Utara. Pelaku merupakan pasangan suami istri yang marah karena tidak diberi pinjaman uang 200 ribu rupiah oleh korban. Inilah pasangan suami istri pelaku pembunuhan seorang karyawati bank bernama Sinta Devi Malau di Tapanuli, Tengah, Sumatera Utara. Sang suami terpaksa ditembak pada bagian kaki lantaran melawan saat akan ditangkap di rumah kerabatnya di Kota Medan. Pelaku yang merupakan tetangga kos korban mengaku nekat membunuh lantaran sakit hati, tidak diberi pinjaman uang 200 ribu rupiah. Korban yang disekap dalam kamar mandi juga dianyaya hingga akhirnya meregang nyawa. Para pelaku kemudian langsung mengambil dua ponsel dan kartu ATM. Yang bermula berniat untuk meminjam uang sebesar 200 ribu, namun niat itu berubah karena ketidakpercayaan oleh pelaku kepada si korban bahwa sekelas atau setingkat selevel pegawai uang BRI tidak mempunyai uang 200 ribu. Sehingga di situ ada pemaksaan terhadap korban sampai dengan hilangnya nyawa korban. Cara kedua pelaku mengambil sinyawa korban seperti itu? Pelaku mencekik korban dan diseret sampai dengan kamar mandi, sampai dengan dibenturkan di dinding dan di kloset sehingga pingsan dan sampai ditutup dengan jilbab atau mukenanya dan sampai tidak bernyawal lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri ini harus hidup terpisah di jeruji besi dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Sebelumnya pada 14 Juni lalu, warga yang tinggal di Jalan Padang, Sidempuan, Tapanoli, Tengah, Sumatera Utara dikemparkan dengan penemuan jasad wanita muda yang bekerja sebagai karyawati bank dalam kemar mandi kosnya. Korban ditemukan tidak bernyawa setelah rekan kerjanya curiga, korban tidak masuk kantor. Korban bernama Sinta Devi Malau, 25 tahun diketahui tinggal seorang diri. Polisi yang melakukan identifikasi menemukan bekas cakaran di tangan korban. Dari Tapanoli, Tengah, Sumatera Utara, Raymond Ainyus melaporkan.